Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys di Lavi Channel kita masih membahas tentang satu hadis, satu hadis kita masih masuk di Sohi Abu Khari nomor hadis 1038 hadisnya tentang sholat kosor an abdi umar kola sohib itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakanala yazidu fis safar ala rok atain wa abba bakrin wa umar wa usman kazalika radiyallahu anhum dari Ibnu Umar dia berkata aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar selama kepergian itu beliau tidak melaksanakan sholat lebih dari dua rokaat begitu juga dengan Abu Bakar umar dan usman radiyallahu anhum pesan hadis kosor sholat termasuk ruksyah yang diberikan oleh Allah bagi para musyafir yaitu orang yang berpergian jauh mengkosor sholat yakni melaksanakan dua rokaat dari empat rokaat sholat berlaku pada tiga sholat pardu yaitu sholat juhur asar dan isa jadi sholat kosor ini adalah melakukan sholat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rokaat sholat yang bersangkutan sholat kosor merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan atau safar ada pun sholat yang dikosor adalah sholat juhur asar isa dimana rokaat yang aslinya berjumlah empat dikurangi atau diringkas menjadi dua rokaat saja jadi itu penjelasannya guys mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan mohon maaf apabila ada salah-salah kata wabila topik wede assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah